kita pencet sekali lagi untuk mendengarkan hasilnya bravo, hi guys kembali lagi bersama saya tentunya di channel SM Suara Manro teman-teman di kesempatan video kali ini saya akan mencoba ya pok loop yang sudah pernah saya unboxing nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nah tetapi di sini alat bantu perekamnya ya untuk merekam hasil pok loop ini nanti ke HP Androidnya ya saya menggunakan modul karaoke teman-teman nah yang modul karaoke ini saya sudah pernah apa namanya ini teman-teman tunggal ya saya angkat dulu nah seperti ini modul karaoke nya ya ini harganya tidak sampai 100 ribu ya pada saat saya membelinya nah disini ada modul karaoke nya dan begitu juga transformator atau trafo ya hanya itu saja teman-teman jadi untuk merakit ini untuk merangkai ini ya kurang lebih habislah 100 ribuan ya angkaplah 150 ribuan nah jadi teman-teman sudah bisa memiliki ya modul karaoke nah menurut saya hasil untuk suaranya ini ya dibanding sound card video 8 itu jauh ya jauh lebih bagus modul karaoke ini nah kenapa saya tidak menggunakan untuk merekam hasil loop ini nanti di HP Androidnya tidak menggunakan sound card video 8 karena sound card video 8 saya rusak teman-teman saya tidak tahu penyebabnya apa apakah saya karena saya buat untuk praktek-praktek saya tidak tahu juga ya teman-teman yang jelas disini ketiga micnya itu baik mic condenser ya mic condenser mic dinamik dan headset ya mic headset saya coba satu persatu suaranya itu semuanya pecah teman-teman saya tidak mengerti salahnya dimana dan rusaknya dimana saya tidak mengerti teman-teman saya sudah pernah coba ya saya buka-buka di dalam ya saya lihat-lihat komponennya sangat-sangat kecil ya SMD jadi agak sulit ya untuk diterawang sih diterawang nah seperti inilah teman-teman jadi saya tidak menggunakan ini teman-teman karena rusak nah jadi teman-teman apabila punya masalah seperti ini sound card rusak tolong tulis di kolom komentar ya siapa tahu nanti bisa saya belajar dari komentar-komentar teman-teman semuanya nah baiklah teman-teman nah sebelum kita coba jangan lupa bagi teman-teman semua untuk klik like nya ya jika suka share dan subscribe nya ya dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya maaf kalau saya banyak bicara teman-teman oke nah disini ya saya sudah siapkan pok loop dan begitu juga untuk sebagai perekam suara untuk HP Androidnya yaitu saya gunakan tadi modul karaoke ya dan juga untuk modul karaoke ini kan inputnya itu L dan R artinya ya bisa dibilang channel 1 dan channel 2 kiri dan kanan ya seperti itu dan bisa juga dikatakan stereo nah jadi kalau ibaratnya langsung dari modul MP3 ke HP Android nah kita akan susah untuk monitoringnya nah jadi salah salah satunya yang kita butuhkan lagi adalah ini teman-teman teman-teman headphone amplifier nah yang ini teman-teman bisa lihat ya di sini ada 4 channel ya 1 2 3 4 jadi untuk bisa untuk monitoring headset kita dan bisa juga untuk monitoring speaker aktif ya seperti itu nah jadi saya akali seperti ini teman-teman nah dan juga untuk merekodnya ini hasil dari semua ini dari mic ya dari gitar nanti dan eh hasilnya itu keluar dari sini juga teman-teman nah ini ini kabel ini yang ini dia agak goyang-goyang sih teman-teman jadi agak hati-hati nah ini udah langsung ke HP Android ini teman-teman nah seperti itu jadi teman-teman bisa ngatur jika punya seperti ini teman-teman bisa ngatur levelnya ya volumenya seperti itu nah langsung aja kita coba ya teman-teman nah ini sudah saya hubungkan semua jadi biar tidak ribet-ribet untuk sambung menyambungnya jadi dari input gitar ya eh dari input gitar dari output gitar masuk ke loop ya dari loop outputnya masuk ke disini input musik ya teman-teman input musik ya yang saya sudah bagi jadi dua channel video dia kan stereo jadi saya bagi menjadi dua channel nah seperti itu nah untuk di modul karaoke nya ini ya ini mic nya langsung masuk ke modul karaoke teman-teman mic langsung masuk ke modul karaoke nah seperti itu oke langsung kita coba ini mungkin teman-teman sudah bisa mendengar suara gitarnya ini ya nah menurut saya agak jauh lebih bagus ini teman-teman dari yah V8 nya seperti itu nah mantap teman-teman nah oke sekarang kita akan coba eh ya untuk loop nya ini nah ini posisinya sudah hidup teman-teman posisinya ini sudah hidup ya ya sudah hidup oke untuk eh oke saya coba dulu gini teman-teman biar teman-teman tahu ya ini langsung nah ini sudah mati ya teman-teman sudah mati gitarnya tidak terdengar oke nah posisi hidupnya lampu-lampunya ini indikatornya sepertinya langsung tinggal colok ya nah sudah hidup dan dia akan mati seketika teman-teman nah sudah mati nah jadi kalau kita merekam ya buat instrumen 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 pertama nah kita rekam indikatornya akan berwarna merah nah sekarang saatnya untuk merekam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah langsung kita tekan teman-teman untuk mendengarkan hasilnya ya nah lampunya berwarna biru ya nah itu teman-teman terima kasih terima kasih nah sekarang nah sekarang kita akan gabungkan dengan instrumen yang kedua nah ini kita akan rekam ya teman-teman nah dia posisinya seperti ini ya lampunya kedap-kedip warna biru nah itu tandanya standby nah kita akan klik sekali lagi nah warna biru dia akan memutar ulang ya sekarang posisinya ini saya buat di nomor dua ya nah sekarang nanti kita akan rekam coba ya nah sekarang nanti kita akan rekam coba ya oke saatnya oke saatnya kita akan rekam sampai warna merah ya teman-teman oke saatnya kita akan rekam sampai warna merah ya teman-teman oke 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 Hai nah seperti itu teman-teman jadi bisa ya kita pencet sekali lagi untuk mendengarkan hasilnya dan ya 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 Nah seperti itulah teman-teman Jadi untuk meng-save dia Kita tekan langsung Ya kita tekan langsung Dia tekan 2 kali Nah sampai tanda kedip-kedip Nah itu sudah merekam teman-teman Jadi teman-teman bisa ganti ke channel lain Penyimpanan lain Nah channel 3 seperti itu Ya sekarang ini channel Channel 1 saya sudah ada isi Nah itu kedip-kedipnya seperti itu Channel 2 sudah ada isinya Ya sama kedip-kedip Warna biru Dan channel 3 Tidak ada lampu indikator warna birunya Berarti bertanda masih kosong Ya disini sampai channelnya Ada 11 channel teman-teman Jadi 11 rekaman teman-teman bisa masukkan disini Nah seperti itu Oke Nah kita akan coba lagi Ya Satu Instrumen ya Oke kita buat di channel 3 Kita akan merekam Oke kita buat dulu Rhythmnya ya teman-teman Nah kita rekam Tidak ada lampu indikator ya teman-teman Nah sekarang kita coba Langsung kita rekam Nah seperti itulah kurang lebihnya teman-teman Teman-teman Jadi loop ini ya Sangat bermanfaat teman-teman Apabila kita ingin Apa namanya Latihan-latihan Nah loop ini sangat cocok Ya nanti untuk harganya Ya saya sertakan di Apa namanya Di deskripsi ya Deskripsi video Nah baik teman-teman Sekian dulu Kesempatan kita kali ini Jangan lupa bagi teman-teman Untuk Tetap klik tombol like-nya Jika suka Dan share Dan subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di lain kesempatan Bravo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih